Halo Sobat Pematani Bali, ketemu lagi dengan saya Putunov Yanti Hari ini kita akan membahas jenis-jenis dari media tanam Jadi sebelum kita membahas materi, jangan lupa di klik tulisan subscribe Nyalakan loncengnya dan aktifkan notifikasi di HP kalian Agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video kami seputar urban farming Saya yakin teman-teman di rumah pasti sudah tahu apa itu media tanam Jadi media tanam ini adalah media kita untuk menanam tanaman Ketika kita ingin menanam, kita harus memiliki dulu media tanamnya Kalau tanpa media tanam, pasti kita tidak akan bisa menanam Walaupun kita punya bibit tanaman Nah untuk media tanam ini, kita harus sesuaikan dengan apa yang akan kita tanam Sekarang ini banyak sekali media tanam yang dapat digunakan Mulai dari isikam bakar, terus juga kokopit, ada rokul, terus juga ada arang, ada kerikil, pecahan bata juga bisa Dan lain sebagainya Bahkan tisu atau kapas pun juga bisa dijadikan media tanam Tapi untuk hari ini kita tidak akan bahas semua media tanam yang ada Kita akan membahas media tanam yang sudah pernah kami gunakan saja Agar ini bisa menjadi referensi untuk kalian di dalam memilih media tanam yang akan kalian gunakan Karena ketika kita salah memilih media tanam Tanaman yang akan kita tanam ini tidak akan tumbuh secara optimal Selain dari pengaruh pupuk Seperti kami dulu waktu di awal-awal memulai budik damber Kami mencoba untuk menanam pakcoy dengan metode AKT atau arang kain tanah Jadi waktu itu untuk tanahnya sendiri itu hanya benar-benar tanah Tanpa adanya campuran media tanam lain Dan pakcoy kami tidak dapat tumbuh Tapi setelah itu kami melakukan modifikasi lagi Dan setelah kami melakukan modifikasi Kami menanam tanaman berikutnya Yaitu tomat dan juga cabai Dan inilah hasilnya Bisa dicek juga di video kami sebelumnya ya Jadi sekarang kita akan membahas satu persatu media tanam Yang sudah pernah kami gunakan Di sini sudah ada lima media tanam Yang pertama itu ada rockwool Terus juga ada arang Ada kokopit Terus ada sekambakat Dan juga ada tanah Yang pertama akan kami jelaskan yaitu rockwool Rockwool ini merupakan media tanam yang menjadi primadona akhir-akhir ini Karena memang dalam penggunaannya ini sangat praktis Dan kita tidak perlu kotor-kotoran lagi di dalam menyiapkan media tanam Nah dalam penggunaannya rockwool itu sangat gampang teman-teman Jadi kita hanya perlu memotong Lalu membilasnya dengan air Dan jika sudah dibilas dengan air Rockwool ini sudah bisa digunakan sebagai media tanam Perlu kalian ketahui juga Rockwool ini adalah media tanam yang sudah terbebas dari patogen Jadi ini akan aman untuk tanaman dan memiliki daya serap air yang tinggi Sehingga dapat memaksimalkan peran dari pupuk Rockwool ini mengandung unsur-unsur batuan alam Jadi pH yang dimiliki rockwool ini cenderung basah Dan juga rockwool ini sangat susah diurai oleh tanah Jadi rockwool ini masih tergolong kurang lama lingkungan Nah ada juga yang bertanya Apakah rockwool ini hanya bisa digunakan satu kali saja? Tentunya rockwool ini masih bisa digunakan tidak hanya satu kali Tapi karena bentuknya mungkin berubah Terus ada yang tumbuh lumut Terus juga ada sisa-sisa akar dari tanaman sebelumnya Ini menyebabkan pengguna rockwool sebagian besar hanya menggunakan rockwoolnya satu kali saja Tapi sebenarnya ada juga yang mendaur ulang rockwool ini Dan ada yang memanfaatkan rockwool ini untuk menanam tanaman Dan rockwool yang sudah bekas tadi juga bisa digunakan Untuk menanam tanaman yang kuat dan kokoh misalnya seperti kangkung Yang kedua adalah sekambakar Kenapa kita gunakan sekambakar bukan sekambentah? Karena kalau sekambentah itu masih berpotensi mengandung jamur dan juga patogen Jadi nanti ditakutkan patogen dan juga jamur yang ada di dalamnya dapat mengganggu pertumbuhan tanaman Kalau untuk sekambakar ini Karena sudah melalui proses pembakaran yang tidak sempurna Sehingga menjadi sekambakar aman digunakan sebagai media tanam Nah untuk sekambakar ini sendiri kalian bisa dapatkan di toko pertanian Ataupun kalian bisa buat sendiri Sekambentah selain dapat diolah menjadi sekambakar seperti ini Dapat juga di fermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai media tanam Kami lebih memilih sekambakar ini karena memang sekambakar lebih steril Dan juga memiliki porositas yang tinggi Sehingga dia mampu meloloskan air dalam jumlah yang banyak atau berlebih Dan membuat media tanamnya menjadi tidak jenuh Karena memiliki porositas yang tinggi Jadi udara dengan mudah keluar masuk Dan tanaman mendapatkan cukup oksigen Selain itu sekambakar ini juga memiliki pori-pori yang sangat banyak Dan membuat mikroorganisme yang menguntungkan tanaman dapat dengan mudah tumbuh di dalamnya Kami tidak menyarankan menggunakan sekambakar saja sebagai media tanam Ya walaupun memiliki porositas yang tinggi Ini artinya kan ketika kita menambahkan air Air akan dengan mudah masuk ke media tanam Lalu keluar dengan cepat dari media tanam tersebut Begitupun nutrisi yang akan kita tambahkan ke tanaman Jadi nutrisinya tidak akan sempat terikat di dalam media tanam Nah sebaiknya penggunaan sekambakar ini Dicampur dengan media tanam lainnya Untuk menyeimbangkan porositasnya Jadi porositas di dalam media tanam ini nantinya akan dapat tetap terjaga Yang ketiga adalah kokopit Kokopit ini merupakan media tanam yang terbuat dari sabuk kelapa Para produsen kokopit itu memiliki sebuah alat yang dapat memisahkan kokopit dan juga kokofiber Ini saya tunjukkan ya teman-teman Ini merupakan kokopit dan ini merupakan kokofiber Nah karena kami menggunakan kokopit ini hanya sedikit Jadi kami memanfaatkan sabuk kelapa yang kami punya Ini merupakan sabuk kelapanya Dan kami buat kokopitnya secara manual Menggunakan alat parut seperti ini Jadi diwosok seperti ini teman-teman Ya memang sih agak susah Tapi ini menyenangkan untuk yang memiliki waktu luang Kokopit ini memiliki kemampuan untuk menyimpan air sangat bagus sekali teman-teman Dan juga memiliki pori-pori yang bagus Sehingga pertukaran oksigen itu bagus untuk tanaman Nah kokopit ini karena kami menggunakan kokopit yang mentah Jadi baru di parut itu kami gunakan Sehingga sebelum digunakan itu harus dicuci terlebih dahulu Agar satanin, mikroba, pengganggu tanaman atau patogen dan juga jamur Dapat hilang dari si kokopit ini Nah kita cuci dulu hingga air rendaman atau air cucian dari kokopit ini Sudah tidak berwarna orange lagi Baru kita bisa menggunakan kokopit ini sebagai media tanam Kokopit ini sangat bagus sekali dijadikan media tanam Karena mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman Mulai dari kalium, kalsium, magnesium, natrium dan juga fosfor Nah karena kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan air ini sangat bagus Jadi lebih baik kokopit ini dicampur dengan media tanam lain yang memiliki drainase yang bagus Sehingga akan terbentuk media tanam yang bagus dan memang cocok untuk dijadikan media tanam Tanaman yang tidak terlalu suka dengan air Untuk kokopit ini sangat cocok digunakan untuk tanaman-tanaman yang memang suka dengan air Tapi jika kalian berada di dataran tinggi Perlu dipertimbangkan juga untuk penggunaan kokopit ini Karena kemampuannya yang sangat luar biasa dalam mengikat air Berbeda halnya dengan misalnya kalian tinggal di dataran rendah Seperti kami ini Cuaca di sini cukup panas dan memang jarang turun hujan Jadi penggunaan kokopit ini membantu untuk menjaga kelembaban media tanam kalian Nah selain itu selain dari digunakan sebagai media tanam Kokopit juga dapat digunakan sebagai mulsa untuk menjaga kelembaban tanah Tapi untuk mulsa yang kami gunakan ini adalah kokofibernya bukan si kokopitnya Jadi seperti ini teman-teman kalian bisa lihat kan Nah baik tanaman di dalam sistem budik damber ataupun di luar sistem budik damber Juga kami tambahkan dengan kokofiber seperti ini Nah ini memang bagus sekali Apalagi musim panas Tanahnya masih tetap gembur Dan kelembabannya memang terjaga teman-teman Jadi kalian juga bisa mencobanya ya Yang keempat adalah arang Arang ini juga bisa digunakan sebagai media tanam loh Seperti kami menanam kangkung di dalam sistem budik damber Kami hanya menggunakan arang seperti ini Arang ini mengandung karbon 85-95% Dan arang ini selain dapat dimanfaatkan sebagai media tanam Arang ini juga dapat berfungsi untuk menyerap racun Jika arang ini digunakan sebagai media tanam Arang ini sangat kurang sekali nutrisinya Dan juga kurang mampu untuk menyerap air Sehingga jika kalian menggunakan arang untuk media tanam Kalian harus menambahkan nutrisi tertentu untuk tumbuhan Jika kalian perhatikan ketika kami menanam kangkung di dalam sistem budik damber ini Akar kangkung harus terkena dengan air Jadi arang yang kami gunakan ini hanya sebagai penyangga Dan juga penyerap racun-racun yang ada di dalam ember Selain dari tanaman kangkung Kami juga menanam tanaman lain Yaitu tomat dan juga cabai Menggunakan arang Tetapi dengan teknik irigasi kapiler Yang dipadukan dengan sistem budik damber Untuk lengkapnya kalian bisa cek di video kami sebelumnya ya Yang kelima adalah tanah Nah tanah ini merupakan media tanam yang paling umum Dan paling mudah dijumpai Tanah ini menyediakan hara dan juga air Sekaligus sebagai penopang akar tanaman Seperti di video sebelumnya Kami menggunakan tanah ini adalah tanah yang sudah bercampur dengan kotoran sapi Dan jika kalian ingin menggunakan tanah sebagai media tanam Sebaiknya kalian mencampurkan dengan media tanam yang lain Agar porositas media tanam yang kalian inginkan lebih baik Tanah ini masih sangat menjadi favorit sebagai media tanam Baik itu di media tanam modern ataupun di konvensional Nah untuk tanah ini menyesuaikan ya teman-teman Banyak juga yang menggunakan tanah bagian atas Atau yang sering disebut dengan topsoil Topsoil ini umumnya berwarna hitam Didapatkan dari mungkin di lahan-lahan orang Atau kebun orang yang ada daun yang berguguran di atasnya Nah lama-kelamaan daun tersebut akan menjadi lapuk Sehingga bercampur dengan tanah Dan tanahnya akan menjadi hitam Untuk kami sendiri penggunaan tanah ini sebagai media tanam Kami gunakan pada tanaman yang kami tanam Di dalam sistem budik damber Ataupun di luar sistem budik damber Tapi untuk media tanam tanah ini Kami sudah mencampurnya dengan sekam bakar Dan juga kokopit Tentu di atasnya sudah ditambahkan dengan kokofiber Jadi setiap media tanam ini kan kita sudah tahu fungsinya Kekurangan dan juga kelebihannya Sehingga ketika kita ingin menanam tanaman Kita sudah tahu media tanam apa yang kita akan gunakan Dan begitu pun tanaman yang akan kita tanam Jadi tidak mungkin kan kita menanam tanaman yang tidak suka air Tapi kita siapkan media tanam yang sangat bagus sekali dalam menyerap dan juga menyimpan air Dan sebelum menanam sebaiknya kita pahami dulu sifat-sifat tanaman yang akan kita tanam Sehingga kita tidak salah untuk memilih media tanam Tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat dan keunggulan masing-masing media tanam Nah saran kami Sebaiknya jika kalian akan membuat media tanam Kalian tidak hanya menggunakan satu jenis media tanam saja Agar media tanam yang akan kalian gunakan ini Dapat menyimpan air dengan baik Memiliki porositas yang baik Dry nase yang baik Dan juga memiliki nutrisi-nutrisi yang memang diperlukan oleh tanaman Nah ini kita baru bicara tentang media tanam Di luar pupuk ya teman-teman Ada beberapa referensi yang menginformasikan tentang perbandingan penggunaan media tanam Yang paling umum itu 2 banding 1 banding 1 Untuk komposisinya ini bisa berbeda-beda ya Sesuai dengan kondisi kita masing-masing Ada yang menggunakan 2 tanah, 1 sekam, 1 kompos Ada juga yang menggunakan 2 sekam bakar, 1 tanah, 1 kompos Nah untuk mendapatkan media tanam yang sesuai dengan kondisi kita Kita harus melakukan beberapa percobaan Ya seperti try and error gitu Dan untuk kami sendiri Kami hanya menggunakan campuran media tanam Tanah dan juga sekam bakar Karena tanah yang kami gunakan ini sudah bercampur dengan kotoran sapi Jadi kami tidak menggunakan kompos lagi Tetapi di dalam pemeliharaan tanaman ini Sesekali juga kami tambahkan pupuk organik Untuk kokopit ini sesekali juga kita bisa gunakan Sebagai media tanam pengganti tanah Karena memang kokopit ini memiliki sifat yang sama seperti tanah Kokopit ini juga memiliki unsur hara yang memang diperlukan oleh tanaman Dan untuk kokofibernya kita bisa tambahkan di atas media tanam Untuk menjaga kelembaban dari media tanam tersebut Dan arang ini kami hanya gunakan sebagai penyangga Pada kangkung yang kami tanam di sistem Brigdamer ini Dan juga pelengkap dalam sistem irigasi kapiler yang kami gunakan Dan untuk rockwool Rockwool ini kami gunakan untuk menyemai tanaman Selain dari kangkung Seperti tomat dan juga cabai Dan sayuran yang akan kita tanam pada sistem hidroponik kami Bagi kami pemupukan dan juga pemilihan media tanam ini Harus berjalan seimbang Kita tidak bisa mendahulukan hanya pemupukan saja Tanpa melihat media tanam yang digunakan Nah itu dia tadi beberapa media tanam yang sudah kami gunakan Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan referensi Agar kalian bisa membuat media tanam kalian Yang memang cocok dengan kondisi kalian sendiri Sekian dulu video sharing hari ini Bertanilah sesuai dengan kemampuan dengan tulus ikhlas Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani Bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani Jika video ini bermanfaat jangan lupa di share Jika suka klik like Jika tidak suka langsung di unlike Jika ada pertanyaan seputar tema ini Langsung tulis di kolom komentar Dan yang paling penting Jangan lupa di klik tulisan subscribe Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya